Terima kasih telah menonton Nah acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Profesor Nidom Foundation yaitu Dr. Reviani Fibriani Tanidom APT MFAM selaku pengurus PNF kepada Dr. Reviani kami persilahkan Suara saya sudah masuk mohon informasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi Bapak, Ibu dan teman-teman peneliti yang siang ini bisa hadir Bisa hadir untuk mengikuti webinar kami Ini merupakan webinar bulanan Jadi yang bulan lalu kami sudah mengadakan webinar mengenai hewan coba Dan untuk bulan ini kami menghadirkan webinar tentang histopatologi Kemudian terima kasih banyak Juga saya sampaikan kepada pembicara dari PT New Modul yaitu Bapak Fauzi Yang bisa hadir untuk sharing kepada kita mengenali progres-progres terbaru dari pemeriksaan histopat Terus kami ucapkan banyak terima kasih Kemudian webinar ini bertujuan untuk kami sharing ya Jadi webinar ini adalah sarana diskusi bagi Bapak, Ibu, teman-teman peneliti semua Dengan tim kami Jadi histopatologi ini merupakan sesuatu yang selama ini saya rasa tidak terlalu banyak dilirik orang Karena penerapannya kalah dibandingkan dengan penerapan pada molekuler Tapi histopatologi ini merupakan salah satu metode penting yang digunakan pada penelitian tentang toksikologi Jadi histopatologi ini merupakan salah satu sarana bagi kita mengetahui adakah toksisitas dari obat atau dari formula Atau dari bahan-bahan yang kita akan produksi atau yang sudah ada di pasaran Ataupun mungkin yang nantinya kita ketemukan Nah webinar ini kami berharap dapat menjadi salah satu insight bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman peneliti semua Demikian sih sambutan dari saya Tidak usah lama-lama Jadi selamat berdiskusi Selamat ber-sharing pendapat Atau berinteraksi Dan manfaatkanlah webinar ini dengan baik Akhir kata Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Terima kasih telah menonton! Mengawali langkah Meluruskan niat Membulatkan tekat Untuk Indonesia yang lebih baik Indonesia yang berdikari Profesor Nidom Foundation Bergerak Berkarya Berkiprah nyata Mensinergikan kekuatan sains Meteknologi Dan pengabdian pada masyarakat Indonesia dan dunia Profesor Nidom Foundation akan terus bertumbuh Mengawal perkembangan sains dan teknologi Menjembatani aspek teoritis dan pragmatis Mendekatkan sains dengan masyarakat Mengedukasi masyarakat melalui informasi yang akurat Profesor Nidom Foundation akan terus berkembang Melayani masyarakat yang membutuhkan Dengan semboyan Save the World by Research and Services Kami akan selalu hadir memberikan yang terbaik untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelumnya Ijinkan saya untuk menjelaskan bahwa terdapat 2 sesi dari webinar kali ini Yang pertama, yaitu akan diisi oleh Pemateri 1 dan Pemateri 2 Yang kemudian dilanjut oleh sesi tanya jawab Materi 1 dan Materi 2 Lalu untuk sesi kedua akan diisi oleh Pemateri Ketiga dan Pemateri Keempat dan kemudian akan dilanjut pula dengan sesi tanya jawab untuk materi ketiga dan materi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi, saya seorang produk spesialis dari Life Science Departemen PT New Module Internasional yang merupakan perusahaan distributor tunggal yang mengageni Nikon Biological Microscope di Indonesia. Jadi kurang lebih selama 20 menit ke depan, saya akan mengulas atau sedikit menjelaskan terkait perkembangan mikroskop yang berkaitan dengan histopatologi. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu serta Rakan sekalian mendapatkan informasi terbaru atau terupdate terkait perkembangan mikroskop di era sekarang yang berkaitan dengan histopatologi. Baik, langsung saja. Terkait perkembangan mikroskop, di sini saya akan menjelaskan tiga poin. Yang pertama berkaitan dengan mikroskop, yang kedua digital kamera, yang poin terakhir adalah software. Sedikit mereview terkait tipe mikroskop, jadi berdasarkan stylenya, mikroskop dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mikroskop upright, mungkin Bapak-Ibu sudah familiar mikroskop ini. Jadi mikroskop ini untuk pengamatan mikroskopis yang memiliki perbesaran total seribu kali. Kemudian yang kedua ada stereomicroskop, biasa digunakan untuk pengamatan-pengamatan sampel makro. Kemudian yang ketiga ada inverted microscope. Inverted microscope ini kadang kita menyebutnya sebagai mikroskop terbalik karena mikroskop inverted ini kebalikannya dari mikroskop upright. Jadi kalau mikroskop upright ini objektifnya ada di atas, mikroskop inverted objektifnya ada di bagian bawah atau bagian bawah sampel. Nah, penggunaan mikroskop inverted ini pun juga sangat spesifik, biasanya digunakan lab-lab mikrobiologi ataupun lab kultur sel. Untuk yang berkaitan dengan pemeriksaan histopatologi yaitu mikroskop model upright. Mikroskop upright pun dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada tipe basic class, kemudian basic research, kemudian kelas clinical lab, kemudian yang terakhir ada kelas research. Perbedaannya apa saja akan saya ulas di tabel berikut. Untuk semua kelas, pada dasarnya head mikroskopnya memiliki pilihan yang sama, ada tersedia trino ataupun bino. Jadi memiliki pilihan yang sama, tidak ada beda-beda. Jadi yang seperti bapak ibu tahu, trino mikroskop ini atau yang memiliki kepala trino adalah si kepala mikroskop memiliki semacam port atau lubang yang bisa terpasang digital kamera nantinya. Kemudian untuk field of view atau lapang pandang, kelas basic memiliki lapang pandang 18-20 mm, kemudian basic research memiliki lapang pandang 20-22 mm, kemudian kelas clinical lab memiliki lapang pandang 22-25 mm. Tentunya semakin luas lapang pandang ini, maka kita bisa pengamatan sampel dari lensa okuler, bidang pandangnya juga akan semakin luas. Kemudian terkaitan dengan sampel slide glass, kelas basic research dan kelas clinical ini bisa menampung 2 slide glass, kalau kelas basic hanya 1 slide glass saja. Terkait objektif, kelas basic hanya bisa menampung 4 objektif dan tidak ada opsional objektif tambahan. Jadi hanya objektif 4 kali, 10 kali, 40, serta 100 kali. Kemudian untuk kelas basic research dan clinical research, ini selain objektif tadi atau selain objektif standar, memiliki opsion objektif ukuran 2 kali, 20 kali, serta 60 kali. Biasanya untuk case tertentu, di lab memerlukan objektif 2 kali, karena dengan menggunakan objektif 2 kali ini, kita bisa pengamatan bidang pandang sampel yang kita amati terlihat lebih luas. Namun ada kelemahan, resolusinya rendah. Kemudian untuk teknik observasi, untuk kelas basic ada teknik bright field. Teknik bright field ini adalah teknik pengamatan medan terang. Ini dimiliki hampir semua mikroskop atau metode pengamatan yang standar. Kemudian kelas basic research bisa di-upgrade untuk pengamatan dark field, face contrast, basic floor sense, dan simple polarize. Begitu juga dengan kelas clinical, bisa di-upgrade untuk pengamatan floor sense, tapi yang advance, karena bisa menampung lebih dari 2 filter atau 3 filter floor sense. Kemudian bisa di-upgrade untuk pengamatan DIC atau differential interference contrast. Kemudian berikutnya, fitur image capture button ini hanya dimiliki oleh kelas clinical dan research saja. Jadi capture button ini berada di bodi mikroskop, yang fungsinya ketika si mikroskop terhubung digital camera dan software measurement, maka kita untuk memfoto sampel cukup pencet tombol capture yang berada di bodi mikroskop. Jadi tangan kita tidak perlu beralih mengambil mouse komputer untuk meng-capture sampel yang sedang kita amati. Jadi cukup pencet tombol capture button, si sampel kita akan terfoto dan tersimpan otomatik di PC yang ada. Kemudian untuk sistem motorize, sistem motorize ini hanya dimiliki oleh kelas clinical lab dan kelas research, di mana ada 2 tipe. Yang pertama motorize objektif, jadi untuk mengganti perbesaran objektif kita cukup memencet remote control, kemudian si objektif akan berputar secara otomatik mengikuti perbesaran yang kita inginkan atau kita tuju. Kemudian full motorize, full motorize ini tentu saja selain objektif yang otomatis, juga stage atau meja sampel yang bisa kita gerakkan secara otomatis, serta fokus juga bisa kita kontrol via computerize ataupun remote control. Kemudian fitur status display dan auto intensity, ini merupakan fitur terbaru yang baru diterapkan di mikroskop pada tahun lalu. Dan fitur ini tersedia di kelas basic research dan clinical lab research. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian QR code ini hampir dimiliki di semua model atau di semua kelas. Jadi QR code ini berfungsi ketika ada user ataupun ada kolega kita, ataupun ada kawan kita mau menggunakan mikroskop yang belum familiar. Mereka bisa menggunakan smartphone, kemudian scanning QR code yang ada di bodi mikroskop. Kemudian nanti mereka dari smartphone-nya, mereka bisa mendapatkan akses semacam SOP ataupun video tutorial bagaimana penggunaan mikroskop yang baik dan benar. Nah, berkaitan dengan status display yang saya bahas tadi, yang fitur terbaru. Jadi status display ini merupakan adanya LCD yang berada di bodi mikroskop. Kemudian di LCD ini kita bisa mengetahui atau kita bisa mendapatkan informasi, objektif berapa yang kita gunakan, kemudian intensitas cahaya yang kita gunakan juga kita bisa mendapatkan parameternya. Selain itu, kita bisa mengetahui fitur apa yang sedang kita gunakan. Semisal kita sedangkan menggunakan fitur echo status atau limb status. Apa itu echo status dan limb status? Jadi echo status atau echo mode itu si mikroskop pada saat sudah tidak ada aktivitas lagi atau sudah tidak digunakan lagi selama sekian menit, tergantung pengaturan, kita mengaturnya berapa menit, maka si mikroskop bisa auto shut off. Jadi lampunya akan otomatik padam. Sehingga kalau kita lupa mematikan mikroskop, tidak perlu khawatir karena mikroskopnya dapat memadamkan atau auto shut off lampu LED-nya secara otomatis. Sehingga dengan demikian fitur ini juga membantu menjaga keawetan atau kualitas dari lampu mikroskop yang kita miliki. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu light intensity management atau limb. Mungkin bapak dan ibu waktu menggunakan mikroskop pernah menjumpai atau bukan pernah tapi sering ya pastinya, menjumpai ketika kita pakai objektif 10 kali misalnya, kemudian dari 10 kali kita putar ke objektif 40 kali, pasti kebutuhan intensitas cahayanya berbeda-beda. Kita perlu adjustment ulang, kita perlu menambah terangnya. Nah, dengan adanya light intensity management ini, ini tidak perlu kita lakukan karena limb ini semacam auto intensity, jadi si mikroskop bisa mememori pencahayaan terakhir di masing-masing objektif atau di masing-masing perbesaran. Jadi dia bisa mengingat objek, dia bisa mengingat intensitas terakhir yang digunakan di lensa 10 kali, kemudian intensitas terakhir yang digunakan di objektif 40 kali seberapa terang. Sehingga saat kita memutar-mutar perbesaran atau lensa objektif, kita tidak perlu mengatur ulang atau adjustment kembali intensitas cahayanya. Kemudian, mikroskop juga bisa atau memungkinkan di-upgrade untuk multi-head atau lebih dari satu observer. Staff dari kelas basic research bisa kita upgrade menjadi dua observer. Kemudian, kelas clinical dan research bisa di-upgrade menjadi dua, lima, atau bahkan maksimal sampai 10 observer. Tentunya, mikroskop ini ideal untuk lab teaching, jadi bisa memberikan pelatihan juga terhadap pembacaan-pembacaan sampel histopatologi ataupun semacamnya. Kemudian, mikroskop standarnya hanya memiliki perbesaran standar, yaitu 1000 kali, di mana perbesaran 1000 itu didapatkan dari pengalian lensa okuler yang ukurannya 10 kali, dikali dengan perbesaran objektif yang maksimal 100 kali, sehingga 10 dikali 100 sama dengan 1000. Lalu, apakah bisa mikroskop ini di-upgrade sampai perbesaran 2000 kali? Jawabannya adalah bisa, dengan menambahkan aksesoris yang namanya magnification model. Ini bisa kita pasang di bawah head mikroskop atau kepala mikroskop, kemudian magnification model ini memiliki lensa, yaitu ukuran 1 kali, 1.25 kali, 1.5 dan 2 kali. Sehingga perbesaran total yang 1000 kali tadi, kita bisa mendapatkan perbesaran sampai 2000 ketika kita menggunakan lensa 2 kali dari magnification modulnya. Kemudian terkait kamera, ada berbagai macam tipe kamera saat ini yang tersedia. Start dari kamera yang tipe standar atau full HD yang memiliki 2 megapiksel resolusi, kemudian di atasnya ada 5.9 megapiksel, kamera ini sudah bisa meng-cover untuk pengamatan floor sense. Kemudian di atasnya ada tipe terbaru yang memiliki resolusi 23.9 megapiksel. Sistemnya adalah seperti ini, jadi si kamera akan terpasang di mikroskop, kemudian kita bisa memilih untuk koneksi ke PC ataupun ke tablet. Masing-masing ada plus minusnya, tetapi semisal lab kita atau instansi kita ke depan memiliki tujuan research yang berkelanjutan, idealnya bisa menggunakan sistem PC, karena sistem PC cukup fleksibel untuk di-upgrade software mengikuti aplikasi atau research yang akan kita lakukan ke depannya. kemudian mungkin yang sudah Bapak Ibu tahu juga bahwa peralatan di sekitar kita hampir semuanya memiliki sistem Wi-Fi atau dapat tersambung di internet saat ini. Begitu juga dengan kamera mikroskop, kami menyebutnya dengan Wi-Fi smart camera, jadi kamera ini bisa direct tampil atau terkoneksi dengan monitor, kemudian kita bisa mengontrol via mouse dan keyboard. Dari monitor ini kita bisa memfoto, menyimpan gambar, recording, anotasi, dan simple measurement. Selain itu bisa terkoneksi juga dengan PC ataupun komputer menggunakan kabel USB. Kemudian yang menarik, kita bisa mengkoneksikan smartphone kita ke kamera ini. Jadi kita bisa pengamatan sampel yang sedang kita amati menggunakan smartphone kita atau menggunakan tablet, jadi akan tersambung dengan Wi-Fi si kamera. Kemudian dari smartphone ini atau dari smartphone kita, memungkinkan juga kita untuk memfoto, menyimpan gambar, recording, anotasi, dan simple measurement. Semua data-data yang terlihat di smartphone kita, kita bisa ambil dan akan tersimpan di smartphone kita. Jadi sangat efektif, semisal di lab sedang ada pengamatan yang terdiri dari beberapa kelompok atau terdiri dari beberapa person, kita nantinya bisa mengkonekkan smartphone masing-masing ke kamera ini. Kemudian untuk software, software ada terdiri dari beberapa jenis atau beberapa tingkatan. pada dasarnya pada saat beli kamera, itu sudah ada yang namanya free software, tapi free software ini hanya bisa memfoto, menyimpan gambar, serta anotasi. Belum bisa digunakan untuk pengukuran. Kemudian software di atasnya ada tipe documentation, ini sudah bisa digunakan untuk pengukuran sampel. Di atasnya lagi ada kelas basic research software, ini sudah bisa digunakan untuk pengukuran secara otomatik dari segi warna. Kemudian di atasnya lagi ada advanced research, software ini selain bisa untuk mengukur sampel, juga bisa mengontrol mikroskop yang sifatnya sudah motorized. ini adalah contoh tampilan software, di mana software ini kita bisa mengukur sampel kita, seperti panjangnya berapa, luas area, kemudian hasil-hasil pengukuran ini akan tertampil di tabel sisi kanan, kita bisa mengetahui atau mendapatkan nilai minnya berapa, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. kemudian kita bisa mendapatkan grafik area distribusinya. Data-data ini kita bisa ekspor ke file excel maupun pdf. Kemudian untuk auto measurement, contohnya misal saya mau menghitung nukleus yang berwarna ke biru keungu-unguan ini, saya akan menandai nukleus tersebut dengan software dan menu otomatik mungkin sebanyak 3 sampling, kemudian si software akan mengkalkulasi secara otomatik jumlah objek yang sudah terbolt warna merah. Jadi yang terbolt warna merah ini adalah nukleus yang ingin saya hitung tadi. Kemudian memungkinkan juga kita untuk memasukkan atau memfilter ukuran berapa yang ingin kita hitung. Nah, dari hasil pengukuran sampling saya ini didapatkan 118 objek, kemudian kita juga memungkinkan juga mendapatkan objek katalognya atau mendapatkan bentuk dari objek ataupun dari nukleus yang kita hitung area-nya atau dihitung jumlahnya tadi. Bisa kita lihat ini adalah bentuk-bentuk yang saya hitung atau saya hitung secara auto measurement tadi. Dan angka-angka ini adalah angka luasan area. Jika kita mendapati ada sesuatu objek yang perlu kita revisi atau harusnya semisal ada kesalahan penghitungan, semisal seperti yang terlihat di sini, yang saya tunjuk dengan kursor, ini adalah dua objek tapi dihitung satu objek. Jadi nanti kita bisa edit di tahapan berikutnya atau bisa kita potong sehingga terhitung menjadi dua objek. Kemudian contoh berikutnya, untuk auto measurement, misal di sini ada nukleus, di mana nukleus ini memiliki spot warna hitam, ada yang hanya memiliki satu spot, ada yang memiliki dua, ada yang memiliki sampai empat spot. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya hitung spot-spot warna hitam ini, kemudian nanti kita dapatkan jumlah objeknya, kemudian setelah itu saya mau menghitung per nukleus ini masing-masing ada berapa spot. Itu bisa kita lakukan. Contohnya seperti berikut. Jadi kita bisa mengetahui, contohnya nukleus nomor ke-10, ini memiliki empat spot warna hitam, yang sudah saya tandai dengan warna kuning. Jadi di tabel, ini ada angka 10 sebanyak empat kali, artinya menginformasikan bahwa di nukleus nomor ke-10 memiliki spot warna hitam sebanyak empat. Dan kita juga bisa mengetahui areanya berapa, luasannya. Kemudian dengan software, memungkinkan juga kita untuk menangkap atau memfoto satu slide glass utuh. Tentunya kalau mikroskop kita motorize, kita bisa memfoto satu slide glass utuh secara scanning, secara otomatik, tapi seandainya mikroskop yang kita miliki, mikroskop yang manual, tidak jadi soal, itu juga bisa. Jadi konsepnya seperti kita memfoto, menggunakan smartphone, kemudian menggunakan mode panorama, jadi kita memfoto one by one, per bidang pandang. Jadi kita foto satu demi satu dulu, per bidang pandang, kemudian kita bergeser di bidang pandang selanjutnya, kita foto, dan seterusnya. Contohnya seperti berikut. Ini saya juga memfotonya step by step, menggunakan manual mikroskop, jadi saya foto per bidang pandang. Saya lupa berapa kali ini saya memfoto, per bidang pandang, sehingga saya mendapatkan satu slide glass utuh seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita memfoto semua, kemudian kita bisa menyimpan gambarnya, dan kita dapatkan foto gambar satu slide glass utuh. ketika di zoom, hasilnya seperti gambar yang ada tertampil di bawah. Ini menggunakan objektif 40 kali, sehingga ketika di zoom, resolusinya masih terlihat atau masih terjaga dengan baik. Kemudian berikutnya, mungkin Bapak dan Ibu dan rekan sekalian pernah saat menggunakan mikroskop, terutama di perbesaran besar, misal di perbesaran 40 kali, atau di lensa objektif 100 kali, terkadang menemui, dalam satu bidang pandang, seperti gambar yang di sisi kiri, dalam satu bidang pandang, tidak ditemui fokus yang sama. Misalnya, yang saya tunjuk kursor ini, ini terlihat fokus, tapi yang di sampingnya sini tidak terlihat fokus. Kemudian, yang di sini fokus, di sini tidak terlihat fokus. Nah, si software bisa membantu kita untuk mendapatkan fokus yang merata di semua bidang pandang atau bidang pandang yang sedang kita amati ini. Jadi, caranya kita fokuskan fokus paling bawah dulu, kita foto, kemudian fokusnya kita gerakkan ke atas, atau meja sampelnya kita gerakkan ke atas, kemudian kita foto lagi. Jadi, fokusnya bergeser ya. Kalau fokusnya tadi di paling bawah, sekarang bergeser di sini. Kemudian kita foto, kemudian meja sampelnya kita gerakkan lagi ke atas, sehingga fokusnya bergeser di sini, yang saya tunjuk kursor. Kemudian, setelah di foto, kita dapat foto ketiga, kita gerakkan lagi, atau kita fokuskan di fokus paling atas. Bisa terlihat, ini di sini fokus, di sini tidak fokus. Setelah dirasa cukup, jadi kita memfoto per layer ketinggian, setelah dirasa cukup, kemudian si software akan menggabungkan, empat foto ini, atau lebih, menjadi satu gambar, atau menjadi satu foto. Hasilnya menjadi berikut. Jadi, bisa terlihat, semua bidangnya, atau semua sisi dari lapang pandai yang kita lihat di sini, semuanya terlihat fokus. Tidak hanya di situ saja, kita bisa juga mendapatkan gambar tiga dimensinya, seperti berikut. Jadi, si software bisa merekonstruksi gambar tiga dimensinya. Kemudian berikutnya, ini info tambahan, jadi digital camera, atau biasa disebut dengan slide scanner, atau tipe slide scanner, ini merupakan konsepnya adalah mikroskop, gabungan antara mikroskop, digital camera, dan software. Sebenarnya teknologi ini, bukan teknologi yang baru, karena sudah ada dari mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, sudah ada teknologi ini. Tetapi waktu dulu, kita hanya bisa membaca satu slide glass per sekali running. Jadi, slide glass atau sampel kita, kita masukkan di unit mikroskopnya, yang mirip seperti CPU komputer ini. Kemudian kita bisa mencari fokusnya secara otomatik dari monitor, dan kita bisa memfoto dan menyimpan gambarnya. Nah, di era sekarang, tidak hanya satu slide glass saja, tetapi kita bisa membaca langsung 30 slide glass, 60, 210, bahkan sampai 360 slide per sekali running, di mana dalam pembacaan satu slide, memerlukan mungkin kurang lebih 1 sampai 2 menit, atau tidak sampai 2 menit mungkin, per satu slide-nya. yang menarik, mikroskop ini juga bisa atau memungkinkan terhubung dengan sistem internet, sehingga seandainya ada kolega kita, atau ada tim research kita, atau pembimbing, yang berada di luar daerah, luar kota, atau luar pulau, atau luar negeri sekalipun, mereka bisa ikut join, bisa kita berikan akses, untuk ikut mengamati sampel apa yang sedang kita amati saat ini. Jadi, mereka juga bisa ikut pengamatan bersama kita, walaupun mereka berada di luar daerah, atau luar pulau. Kemudian, memungkinkan juga, untuk mereka, kita berikan akses juga, untuk bisa mengontrol alat ini. Jadi, mereka yang kolega kita, atau tim research kita, yang berada di luar kota, atau luar negeri, bisa ikut mengontrol, sampel yang sedang kita amati. Misal, mau mengganti bidang pandangnya, atau mengganti perbesaran objektifnya, atau mau mengambil foto, atau mengganti sistem fokusnya, sangat memungkinkan selama kita memberikan akses tersebut. Jadi, tentunya fitur tersebut sangat menarik, karena kita bisa berdiskusi secara langsung, dengan tim maupun kolega kita. Jadi, mikroskop ini, sangat cocok untuk lab, ataupun instansi, yang punya, antrian sel, sorry, antrian sampel, histopatologi yang sangat banyak, yang mungkin mendapatkan deadline yang tidak begitu panjang, sehingga mungkin bisa menggunakan automatic scanning ini, jadi semuanya bisa segera selesai, atau segera terselesaikan. Kemudian, ini contoh hasilnya, ini adalah embryo mouse, ini diamati, dan disken menggunakan objektif ukuran dua kali, kemudian yang saya kotak, atau label warna merah ini, ketika di zoom, hasilnya seperti, gambar yang terlihat di bagian bawah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau yang bisa saya berikan informasi, untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kepada pemateri kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak-Ibu para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar mikroteknik. Oke, mikroteknik memiliki definisi, yaitu ilmu atau seni, mempersiapkan organ jaringan, atau bagian jaringan, yang dapat diamati atau ditelaap. Lalu, pembuatan preparat istologi, berpedoman pada metode mikroteknik. Berarti mikroteknik ini, sangat penting dan menarik. Nah, ini adalah buku referensi, yang mungkin ada, baiknya untuk dibaca lebih lanjut, nanti setelah presentasi ini. misalnya ada tentang tanaman, lalu ada tentang mikroteknik itu sendiri, dan ada juga yang terkait di pembuatan mikroteknik pada hewan. Jadi, ada berbagai macam, pada dasarnya terbagi-bagi seperti itu. Nah, ruang lingkup mikroteknik meliputi sel, jaringan, dan organ. Jadi, suatu spesimen mikroteknik dapat merupakan sebagian, atau keseluruhan dari struktur tertentu. Begitu, jadi tergantung dari apa yang ingin kita kelipi, atau apa yang ingin kita pelajari, berkait hal-hal ini. Koleksi bahan untuk preparasi spesimen, jadi diperlukan dalam jumlah yang kecil, lalu diperlukan metode khusus untuk, agar tidak merusak bahan. Lalu, kita juga harus dicatat ya, nama spesimennya, lokasi, habitat, cuaca, bagian yang diambil, kode, dan tanggal. Misalnya, seperti ini, jadi tidak harus seperti ini, tapi mengikuti biasanya ya. Dan definisi dari sediaan adalah, semua objek yang akan diamati, atau diperiksa pada sebuah penelitian tertentu. Jadi, ada berbagai macam ya, menurut sifat ukuran dan bentuk ya, misalnya dari sifat, ada sifatnya basah, atau sementara, lalu ada yang permanen, kalau ukuran ada yang mikroskopis, ada yang mikroskopis, dan misalnya kalau bentuk, ada yang wall mount, atau smir, seperti gara misalnya, ya, lalu ada section. Nah, lalu di sini ada sumber sediaan ya, misalnya dari, yang biasanya, untuknya wall mount ya, di sini ada nyamuk, lalu ada mais, mais di sini bisa, misalnya kita ambil organ-organ tertentu, lalu ada juga unggas, lalu ada tanaman arabidopsis ya, yang biasanya digunakan untuk model-model penelitian tertentu, terkait genomik atau genetik, lalu ada makakal, dan hewan-hewan yang lainnya, dan ini juga bisa, semua yang ada di sini bisa kita gunakan untuk sumber-sumber sediaan, gitu, jadi tergantung resepnya seperti apa. Nah, ini contoh sediaannya, contoh-contoh yang sudah ada ya, misalnya preparat basah, sediaan basah itu ada tanaman elodea ya, jadi kita bisa mengamati bagaimana kloroplasnya bersirkulasi, lalu jika yang dibahas pada saat ini adalah histopatologi ya, khususnya, jadi seperti ini misalnya, lalu ada juga yang seperti ini, dan ini bisa meliputi organ-organ tertentu, misalnya hepar, ginjal, lalu ada juga paru-paru, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh lainnya ya, jadi kita bisa melihat dari, pembelahan sel tertentu ya, ini dari akar bawang ya. Nah, ini kita bisa melihat pembelahan-pembelahan selnya, fase-fasenya, lalu ada silen phloem di pembuluh pada tanaman, dan yang lainnya ini. Pemilihan teknik preparasi sediaan ya, jadi pemilihan ini sangat menentukan hasil akhir, lalu bergantung dari jenis spesimen yang akan dibajari, pertimbangan utamanya adalah, apa yang akan dibajari, dan bagaimana menjawab permasalahannya, lalu pertimbangan lainnya, misalnya jumlah spesimen, waktu, dana, tenaga, kesulitan koleksi, dan hal-hal yang lain. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, misalnya organ-organ besar itu diambil sebagian, dan harus tepat, mana yang akan diambil, lalu organ-organ berongga, misalnya dibuat digatur, lalu diinjeksi cairan fiksasi, berikutnya ada, misalnya otot rangka atau saraf ya, harus direntangkan duyu sebelum difiksasi, lalu organ-organ tipis, misalnya harus direntangkan di cawan datar, dengan alas warafin, lalu menggunakan alat non-fiksatif. Dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan, adalah misalnya ada organ-organ keras, nah ini membentuk ada dua ya, tipenya, yaitu ground bone, yaitu metode pengusokan, memanjang atau melintang ya, dengan pewarnaan metode small stem, jadi small stem seperti ini, dan sedangkan metode yang lain, dengan decalcified bone, dia fiksasi dengan formalin, lalu degalcifikasi, nanti jadinya seperti ini, jadi ada berbagai macam tipe yang tergantung, dipilih yang mana, yang sesuai dengan riset masing-masing, atau tujuan dari penelitiannya. Lalu ada aplikasi mikroteknik ya, untuk mempelajari histologi secara normal, jaringan dan organisasi seluler, organ serta lainnya. Diagnosa proses penyakit, atau patogenesis dalam ilmu kedokteran, atau ilmu kedokteran hewan, nah ini nanti dijelaskan oleh pemateri selanjutnya ya, untuk proses biopsi, spesimen yang diambil saat pembedaan, lalu atau jaringan dari otopsi, dalam ilmu kedokteran, atau ilmu kedokteran hewan. Nah ini juga akan nanti dibahas oleh pemateri selanjutnya. Dan penanda genetik, deteksi kelainan kromosum, karyotipe, dan grading stadium tumor atau tanger. Nah jadi aplikasi dari mikroteknik itu seperti ini. Dan tahapan-tahapan pada mikroteknik ya, ini saya ambilkan dengan metode parafin. Jadi pertama adalah sampling jaringan atau organ, lalu fiksasi, dilanjutkan dehidrasi, clearing, dan embedding. Berikutnya ada blocking, sectioning, staining, mounting, dan labeling. Labeling ini menjadi sangat penting ya, karena ketika kita melewatkan proses ini, kita juga akan bingung ini sampel yang mana, dan kode apa seperti itu. Oke kita bahas satu persatu ya, jadi fiksasi memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk sel atau jaringan sesuai dengan aslinya, mencegah otolisis dan pembusukan. Lalu jaringan yang telah diambil dari bagian tubuh hewan atau tumbuhan ya, misalnya, dimasukkan pada 10% formalin. Beberapa hal menjadi perlu diperhatikan ya, misalnya tebal irisannya, lalu volume, dan jenis larutan fiksatif yang digunakan. Berikutnya, larutan fiksatif seharusnya tidak mempengaruhi pada pewarnaan. Larutan fiksatif seharusnya masuk ke dalam jaringan dan membuatnya keras, tapi tidak membuat kerusakan, karena nanti akan mengubah hasil-hasil tertentu yang diinginkan atau yang tidak diinginkan begitu. Larutan fiksatif dibagi menjadi lima berdasarkan mekanisme kerjanya. Ada aldehit, ada merkurial, ada alkohol, oxidizing agents ya, misalnya kosmium petroxide, lalu ada pikrat, misalnya asam pikrat. Proses selanjutnya yaitu dehidrasi ya, untuk menghilangkan sisa-sisa cairan atau air yang ada pada jaringan dengan senyawa kimia tertentu. Lalu hal ini menggunakan alkohol yang diberikan secara bertingkat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Organ direndam dalam larutan alkohol bertingkat ya, misalnya 80, 85, dan 90. Lalu masing-masing bisa sekitar 2 jam. Dan ini adalah hal yang perlu diperhatikan ya, sarak senyawa pada proses dehidrasi adalah mampu menghilangkan air dari jaringan dan menempatinya, lalu dapat bercampur sempurna dengan senyawa pada proses kliring, dan daya kerjanya tidak boleh bertentangan dengan senyawa pada proses fiksasi. Step selanjutnya adalah kliring, yaitu menggantikan cairan yang digunakan untuk proses dehidrasi dan menjernihkan. Lalu kliring juga melarutkan parafin, dilakukan setelah tahapan dehidrasi, sebelum embedding ya, dan setelah tahapan dehidrasi. Jadi ada 2 proses kliring dalam metode parafin secara keseluruhan. Senyawa kimia untuk kliring adalah silol, benzol, toluol, ploroform, dan lain-lain sebagainya. Ada berbagai macam yang bisa digunakan. Silen berfungsi membersihkan sensasi-sisa alkohol, lalu mempermudah parafin masuk ke dalam jaringan, organ direndam silol 1, 2, 3, masing-masing selama 45 menit. Proses selanjutnya adalah embedding dan blocking. Proses mengeluarkan larutan dari jaringan dan menggantikannya dengan parafin. Spesimen atau bahan yang digunakan pada penelitian ditanam dalam blok parafin untuk mempermudah pengirisan dengan pisau mikrotum. Jenis-jenis parafin yang digunakan bisa parafin keras, sedang lunak, ini tergantung dari seperti apa risetnya, desainnya. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Jadi ini organ yang sudah direndam atau dimasukkan, dibenamkan di parafin ya. Ini tempat parafinnya dicatak, nanti jadinya seperti ini. Dan lanjutannya misalnya seperti ini lebih detailnya ya. Nah, ini misalnya woman embryo ayam ya, ini seperti ini modelnya nih. Bagi bisa kita lihat secara segelas, nanti ini dipotong. Nah, berikutnya adalah proses pemotongan jaringan dalam blok parafin dengan menggunakan mikrotum. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Nah, ini penting sekali. Lalu ketebalan irisan harus diatur. Karena pada mesin mikrotum ada pengaturan yang harus disesuaikan. Misalnya sekitar 5 mikrometer. Lalu melakukan trimming blok parafin, melakukan pemotongan blok parafin. Nah, Nah, ini adalah mikrotum ya. Ini seperti ini, meanatominya. Jadi, ada tray di atas untuk mungkin menaruh hasilnya. Bisa di sini ada blok holder ya. Tempat untuk memasang blok parafinnya. Lalu ada pisaunya di sini. Pisaunya diletakkan di sini. Lalu hasil dari parafin yang tidak digunakan atau hasil trimming nantinya masuk di bagian ini. Ini menjadi tempat penampungan sementara. Dan ini adalah handwheel. Handwheel ini untuk kita menjalankan atau memotongnya, proses pemotongannya. Dan di sini ada handholder bricknya. Jadi, kita bisa mengunci atau membuka kunci di sini. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah contoh dari trimming ya. Proses trimming modelnya seperti ini. Lalu, kita bisa juga seperti ini. Ini dibedakan saja misalnya vertikal atau horizontal ya. Tergantung mana seperti apa yang kita inginkan. Nah, step selanjutnya adalah staining. Untuk mempertajam atau memperjelas berbagai elemen pada jaringan, terutama sel. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan mikroskop. Nah, jenis pewarnaan itu ada berbagai macam ya. Misalnya, ada yang paling sering digunakan yaitu hematoksilin, eosin. Lalu ada yang khusus misalnya periodic acid shift atau PAS, lalu impregnasi perak, lalu ada sudan, lalu terkait ada sitologik, misalnya paptes, blad smir, pusat mukosa, dan imunohistokimia. Nah, untuk hematoksilin, eosin adalah metode pewarnaan yang sering digunakan ya dan menunjukkan sebagian besar struktur histologi secara general. Nah, ini misalnya tahapan staining ya. Jadi, dari slide yang sudah dibuat, yang sudah dipotong tadi, untuk parafin yang telah dipotong, diletakkan pada hotplate, di sini ada hotplate, lalu dari hotplate ini ditata dan mulai proses pewarnaan atau staining. Nah, proses pewarnaan sendiri ini tergantung dari metodenya dan tujuannya seperti apa, ada berbagai macam metode yang digunakan, kalau yang ditunjukkan pada gambar adalah metode dari hematoksilin, eosin. Maka tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah proses mounting dan labeling. proses perkatan antara cover glass dan object glass. Lalu, entelan digunakan untuk sebagai reagen perkat dan label perlu diberikan agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis. Jadi, entelan ini penting ya, karena dia akan menjadi agen perkat di bagian ini misalnya seperti ini ya. Ini yang belum diberikan entelan, lalu ini yang sudah. Nah, ini misalnya yang sudah jadi, sudah proses labeling ya. Jadi, kita memberikan label-label tertentu, label-label khusus dan setelah benar-benar print, baru bisa digunakan di analisis selanjutnya. misalnya ini dengan menggunakan mikroskop yang bisa terkoneksi langsung dengan layar komputer ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, di Profesor John Foundation kita telah mempublikasikan berbagai macam penelitian terkait di situ patologi ya. Ada misalnya ini dari menggunakan virus avian influenza pada mice. Nah, kita bisa melihat di sini ada di paper ini ada gambaran-gambaran misopatologinya. Nah, lalu yang menarik ada salah satu hasil riset dari Profesor John Foundation yaitu kulturus zebrafish dan ini bisa digunakan sebagai kandidat pengembangan vaksin influenza nah, ini dari penelitian terkait Newcastle Disease Virus yang diamati aspek patologinya dan di paper ini dijelaskan terkait analisis-analisis mistopatologi. dan Steve Soep berdata bahwa pengembangan atau inovasi terbesar pada abad 21 akan timbul dari intersection antara biologi dan teknologi. Jadi, banyak aspek antara biologi dan teknologi yang akan mengubah berbagai hal, berbagai macam penemuan atau mungkin inovasi-inovasi yang menarik ke depan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.